Pemilihan Kecamatan Peserta diberi 75 soal dari KPU RI, soal dikerjakan dalam waktu 90 menit. Materi soal berisikan tentang kepemiluan, wawasan umum, ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan beberapa materi lainnya. Ketua KPU Kota Waringin Timur, Siti Fatonah Purnaningsih mengatakan, tes ini akan mencari masing-masing 15 peserta untuk setiap kecamatan. Yang lolos kemarin ada 272 dari 17 kecamatan. Karena memang ketentuannya adalah minimal 2 kali lipat dari kebutuhan, minimal 15 dari kebutuhan, sehingga kemarin kami melaksanakan perpanjangan karena ada 5 kecamatan yang kurang dari ketentuan tersebut. Dan walaupun memang sampai sekarang masih ada ya, tetapi karena memang sudah mencukupi dengan, apa namanya, kebutuhan ya, jumlah kebutuhannya sudah terpenuhi, jadi kita laksanakan tes selanjutnya. Imam Trianto, salah satu peserta calon PPK dari kecamatan Cempaga, menjelaskan, ia pernah bertugas sebagai anggota PPK pada pemilu sebelumnya. Karena ingin kembali terlibat dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 mendatang, ia kembali mengikuti seleksi. Lumayan sulit sih soalnya, memang dari 75 soal itu ada beberapa soal yang dikategorikan muda, sedang juga ada yang memang cukup sulit lah. Banyak soal jenis-jenis jebakan yang perlu kita teliti penulisan, dan atau itu juga merupakan soal-soal jebakan yang memang harus lebih teliti untuk memilih jawabannya. Karena menurut saya, pekerjaan ini sangat tertarik bagi saya untuk mencoba melaksanakan sebagai penyelenggara atau pelaksana pemilu serentak tahun 2024. Peserta yang lolos akan mengikuti tes wawancara pada 14 Desember untuk mencari lima peserta terbaik per kecamatan. Dari Sampit, Ririn Binti, dan Masud Badarudin, melaporkan. Dari Sampit, Ririn Binti